Surveight tidak hanya bekerja untuk mencapai target di bidang kesehatan dan sanitasi, melainkan juga dalam meningkatkan ekonomi penduduk di daerah terpencil. Bersama dengan pemerintah kabupaten, kami mengembangkan badan usaha milik desa dan juga usaha mikro, kecil, serta menengah yang dikembangkan melalui kader posyandu. Surveight menampingi dan membekali badan usaha milik desa atau BUMDES dan kelompok usaha kader posyandu atau KUKP dengan kemampuan bisnis melalui berbagai pelatihan dan loka karya, baik yang diselenggarakan oleh Surveight maupun pemerintah dan mitra kami lainnya. Pelatihan yang diikuti badan atau kelompok usaha mencakup berbagai topik, diantaranya topik memperkuat kelembagaan, manajemen keuangan, inkubasi produk, dan pemasaran. Ada bermacam-macam produk yang dikembangkan oleh BUMDES dan KUKP, termasuk air minum isi ulang, ayam broiler, ikan lele, beras gogo, keripik pisang, dan masih banyak lagi. Banyak dari usaha yang telah terbentuk dipasok ke desa tetangga, bahkan ke supermarket besar di tingkat kabupaten. Selain itu, semua KUKP dipimpin dan didirikan oleh kader perempuan. Ini menciptakan kesempatan bagi para perempuan di komunitas terpencil untuk berkarya dan berkontribusi secara ekonomi baik di dalam keluarga maupun di komunitas mereka. Contohnya, KUKP Si Manis yang berkomitmen untuk memberikan 20% dari keuntungan mereka untuk mendukung kegiatan posyandu. Hal ini meningkatkan pelayanan kesehatan di desa mereka. Sebelumnya, supleman yang dapat diberikan posyandu kepada balita dan ibu bergantung kepada jatah pemberian makanan yang tidak rutin. Namun, dengan dukungan dari KUKP Si Manis, posyandu dapat secara teratur memberikan supleman makanan sehingga dapat meningkatkan gizi anak balita. Dengan memberdayakan masyarakat setempat, survei tidak hanya memberikan bantuan semata, namun memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam membangun ekonomi lokal di desa mereka. Terima kasih telah menonton!